Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 6. KONI Kabupaten Kediri membagikan reward besar-besaran untuk para atlet berprestasi di ajang pekan olahraga Provinsi Jawa Timur ke-8. Total KONI mengeluarkan anggaran sebesar 1,8 miliar rupiah. KONI Kabupaten Kediri membagikan reward besar-besaran untuk para atlet berprestasi di ajang pekan olahraga Provinsi Jawa Timur ke-8. Acara yang berlangsung di halaman kantor Pemkap Kediri itu dihadiri secara langsung oleh Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramanah, Ketua KONI Kabupaten Kediri Deddy Kurniawan, Ketua DPRD Kabupaten Kediri Dodi Purwanto, serta jajaran Forkopimda setempat. Dalam pembagian reward tersebut, Ketua KONI Kabupaten Kediri Deddy Kurniawan menyebut, jika pihaknya menyiapkan anggaran sebesar 1,8 miliar rupiah untuk pembagian bonus kepada para atlet dan pelatih berprestasi di ajang Port Prof. Jatim 2023. Dimana masing-masing atlet akan mendapatkan bonus sebesar 30 juta rupiah untuk beraih medali emas, lalu 15 juta rupiah untuk beraih medali perak, dan 10 juta rupiah untuk medali perunggu. Sedangkan untuk pelatih menerima 50 persen dari nominal bonus yang diperoleh oleh atlet binaannya. Dalam pembagian reward ini, Deddy Kurniawan mengucapkan banyak terima kasih kepada para atlet dan pelatih yang telah berjuang keras di ajang Port Prof. Jatim ke-8 dengan perjuangan keras tersebut mampu membuahkan hasil positif dengan berhasil menempati kelas main 12 dalam persaingan perolehan medali. Deddy berharap di ajang Port Prof. Jatim yang akan berlangsung pada tahun 2025 nanti, prestasi yang diperoleh Kontingen Kabupaten Kediri dapat lebih baik lagi. Yang jelas kami berterima kasih kepada cabur, terima kasih kepada pelatih, terima kasih kepada atlet dan kontinen karena sudah berjuang di dalam Port Prof. 2023 ini. Kami sangat bangga dengan mereka. Yang jelas 2025 mari kita bersama-sama perbaiki lebih baik daripada tahun. Total dari keseluruhan reward yang kita keluarkan ada sekitar 1,8 M untuk reward totalnya. Dari berapa cabur? Dari 20 cabur yang mendapatkan pendalikan. Paling besar caburnya apa? Paling besar yang menerima caburnya ada di TNS Meja, Tarung Derajat, Aeromodeling, Busu. Mencubang berapa peringkat kemarin? Untuk TNS Meja kemarin jadi juara umum, mereka menyumbangkan 4 emas. Untuk Tarung Derajat mereka 2 emas, dari Busu juga 2 emas, kurasnya juga 2 emas. Dari Kediri, Yanuar Dedi, KSTV.